Buat kalian yang lagi nyari perlengkapan sepak bola terbaik dan terlengkap di Indonesia, kalian bisa langsung cek website kita di tokopedia.com.irw.channel atau kalian juga bisa langsung searching aja IRW Official Store di aplikasi Tokopedia kalian. Di sini kita menjual berbagai macam jersey terbaru musim 2019-2020 dengan kualitas yang sangat luar biasa bagus. Dan di sini juga kita bakal banyak banget ngejual aksesori sepak bola lainnya seperti sepatu futsal, kaos kaki, celana, dan lain-lain. Selain perlengkapan sepak bola, nantinya juga akan ada ofisial merchandise resmi dari IRW Channel yang bisa kalian support dengan cara membelinya. Kalian bisa follow dulu Tokopedia-nya supaya tahu update selengkapnya. Oke halo teman-teman semua, selamat datang kembali di IRW Channel. Di video kali ini kita akan kembali memainkan Viva 19 derby county karyomot. Dan ya, ini kita bakal ngelanjutin di bulan Februari ya. Nih, coba kita cek dulu bentar kalendernya. Ya, bener banget kita bakal ketemu sama West Brom dan ini mungkin pertandingannya bakal gue sim. Lalu nanti kita bakal ketemu sama Atletico Madrid dan juga lawan Manchester City di round of 16 babak Emirates Efe Cup. Nah, ini dua pertandingan ini kemungkinan besar bakal gue mainin. Kemudian sisanya bakal gue sim lagi. Nanti bulan Maret besok kita bakal ketemu sama Atletico lagi. Ya, jadi khusus untuk episode ini kita bakal selesain bulan Februari. Ada tiga pertandingan yang di sim, ada dua pertandingan yang kita mainin yaitu lawan Atletico dan juga City ya. Oke, ini kita langsung aja. Nggak usah pakai lama-lama lagi. Jadi ini pertandingan lawan West Brom. Kita langsung sim aja. Oke. Jarun Sancho tampaknya cedera tadi ya, sayang banget. Oke, yuk. Kita sim pertandingannya. Let's go. Come on derby. Waduh, oke. Kita nyetak goal ternyata. Hiroke AB, menit 24. Oke. Masih berlanjut waktunya. Jangan sampai kita kebobolan. Come on guys. Ada pemain. Oke. 2-1. Langsung loh skornya berubah. Seketika dan ya, full time whistle. Kita menang. Dengan skor tipis 2-1. Luar biasa banget. Dan kita langsung menuju ke Round of 16 dari Babak. Eh, Round of 16 dari Babak. Babak 16 besar Liga Champions. Maksud gue. Oke, terus ini kita coba cek Premier League bentar. Dan kita ada di peringkat ketiga sekarang. Bahkan cuma beda. Nggak cuma beda sih. Kita poinnya sama. Sama Manchester City. Jadi basically ini kita tinggal nyusul United aja ya. Walaupun agak sulit nih memang. Kita beda 7 poin ya atas Manchester United. Tapi so far so good. Kita sama City ini lagi imbang nih poinnya. Oke, ini kita by the way bakal ketemu sama mantan klub yang dulu pernah gue latih ya. Yaitu Atletico Madrid. Jadi ya. Kita lihat saja. Apakah mantan klub Atletico atau mantan pelatih klub Atletico ini mampu mengalahkan Atletico Madrid ya istilahnya. Oke, disini ada Andres Christensen. Kalian bisa lihat ya. Dia udah pake kostum Atletico Madrid. Dan ini kayaknya bakal pake warna merah aja deh Atletico-nya. Dan ya ini. Wah, ini kayaknya. Wah bener banget. Jarun Sancho cedera ya. Sayang banget gak bisa kita mainin di pertanian ini. Oke. Kayaknya karena ini lawan Atletico. Mungkin gue bakal nurunin Bell sebagai DMF. Jadi biar kita lebih kuat bertahannya ya. Pilfoden sebenernya lagi fit sih. Apa Pilfoden aja ya? Oke, Pilfoden aja deh. Bell nanti aja dulu. Terus... Hudson Odoi bermain. Hiroki AB disini gue ganti ke Daniel James. Terus... Witan gue masukin ke cadangan. Udah sih ya. Sisanya... Oke. Apa Rooney juga ya? Rooney gue masukin ke cadangan deh. Buat gantiin Greenwood. Oke, dia gue godin kemana nih? Oke, dia gue godin ada ternyata. Dia bakal lawan mantan klubnya. Dan yaudah itu aja sih yang gue ubah. Dan langsung aja kali ya. Kita langsung mulai pertandingannya. Waktunya 4 menit aja cukup kalau menurut gue. Oke, let's go. Kita akan mulai pertandingannya. Dan gue gak tau ini squad Atletico seperti apa ya. Kalau ternyata jauh lebih berkembang ya... Habislah kita gitu loh. Tapi disini gue bakal coba untuk berusaha semaksimal mungkin. Karena memang... Ya Liga Champions adalah salah satu target juga kan untuk kita nanti. Setidaknya untuk mendapatkan satu gelar gitu loh di musim ini. Dan by the way Diego Godin mantan pemain dari Atletico Madrid juga ya. Kini dia bermain untuk Derby County dan menjadi kapten untuk Derby County gitu. Oke, menarik banget nih. Kalian bisa lihat knockout pace-nya UCL itu bagus-bagus. Klub yang ada di sana memang kayaknya kita doang deh. Yang underdog di sana. Tapi ya oke lah. Mudah-mudahan kita tidak malu-maluin banget di UCL musim ini. Semoga kita bisa berbicara banyak ya. Oke, ini kalian bisa dengar dulu anthem dari Liga Champions sebentar ya. Oke, ini kalian bisa dengar. Oke, ini kalian bisa dengar. Kita akan lihat seberapa kuat kita melahan gempuran dari Atletico Madrid pastinya ya. Dan gue mau ngecek juga nih line-upnya Atletico seperti apa nih. Setelah gue tinggal pergi gitu kan. Griezmann masih ada di sana. Anggel Korea juga ada tadi kalian bisa lihat. Dan untuk FIFA 20 Karimod gue udah memutuskan untuk apa, gue bakal mainin FIFA 20 setelah FIFA 19 Derby County kita selesai. Jadi gue bakal menyelesaikan dulu nih sampai habis, sampai kelar. Baru nanti kita lanjut ke FIFA 20 Karimod ya. Oke, ini line-upnya Atletico Madrid. Kalian bisa lihat ya. Diogo Costa ada di cadangan Mario Balotelli ternyata ke Atletico ya. Oke. Ini dia 4-4-2 seperti biasa. Ada Bellerin, Christensen, Danilo, Rocmanyoli ya. Lini belakangnya. Oke, ini dia. Kita langsung mulai aja babak pertama antara Derby County versus Atletico Madrid. Come on, Rams. Let's go. This is our debut in UEFA Champions League. Babak 16 besar pastinya ya. Oke. Sabar dulu aja. Oke, bagus banget itu. True ball-nya. Oke, good job. Waduh. Gue lupa keepernya yang oblak. Yang kalian pastinya udah tau ya betapa hebatnya keeper itu. Oke, ini. Ini sih udah kayak taktik. 4-4-2 lawan 4-4-2 nih ya. Siapa yang terbaik gitu loh. Taktik 4-4-2-nya. Oke, sabar dulu aja. Aduh, gak dapet lagi. Saul. Gak usah Martins bermain ya. Wah, gawat Griezmann. Untung aja. Eh, dapet. Oke, good job. Emerson. Coba kasih ke Daniel James. Dapet kah? Aduh, gagal. Rodri. Anggil Korea. Dapet, Ramsi. Come on. Oke. Nice banget. Moise Kent. Ayo dong, please. Aduh, gila. Susah bet, susah ini. Lawan Atletico. Lemar. Danilo. Saul. Rodri. Gelson Martins. Kasih ke Danilo. Oke, dapet. Diego Jota. Hudson Odoy. Oke, berikan ke siapa itu Hudson Odoy? Rodri. Gelson Martins. Bener-bener dieksploitasi lini sayap kiri kita dan oke. Hampir aja Griezmann nyetak goal. Aduh, ngeri banget. Sumpah gue. Dek-dekan banget ini. Lawan Atletico. Oke. Ayo. Daniel James. Ramsi. Kasih ke Moise Kent. No. Gampang banget kerebutnya. Lemar. Kasih ke Danilo. Aduh, please. Rebut bolanya. Gue ngeri sih kalau bolanya udah di kakinya Griezmann ya. Entah kenapa. Oke, keluar. Lemparan ke dalam untuk Atletico Madrid. Dapet Daniel James. Nice banget. Aduh, Gelson Martins. Dapet lagi. Oke, nice. Emerson. Aduh, gila. Gelson. Kasih ke Korea. Oke, dapet. Dan Henderson. Lempar pendek ke Emerson Palmir. Diego Godin. Around One Bissaka. Bill Foden. Emerson. Oke, nice. Daniel James. Kasih ke Moise Kent. Kuat. Oke, good. Good job. Come on. Daniel James. Ramsi. Good job. Dapet. Aduh, gak masuk. Ya ampun. Tipis banget itu Diogo Jota. Udah lolos itu padahal. Ya Allah. Tipisnya. Oke, oke, oke. Satu peluang emas tadi ya. Kita dapet di muka gawang oblak. Oke, Daniel James. Good job. Ramsi. Alah. Pastinya tanggung tadi. Angel Korea. Saul. Rodri. Gelson Martins. Korea. Hector Ballerin. Kasih ke Gelson Martins. Martins berikan ke Griezmann. Griezmann crossing ke tengah. Ada pilfoden untungnya. Oke, come on. Diogo Jota. Gak mau lari sih itu. Mau isken. Oke. Ayo. No, Ramsi. Kehilangan kesimbangan dia. Target gue sih sebenernya di pertanian ini 0-0 aja juga gak apa-apa ya. Karena memang takutnya Atletico punya goal tandang nih. Jadi kita mesti hati-hati banget. Kalau sampai mereka nyetak goal itu bakal bahaya buat kita. Buat kita nanti bertandang ke kandangnya Atletico pastinya ya. Oke, gue salah pencet tadi. Malah pencet kotak gue. Oke, Ballerin. Gelson Martins. Waduh, gawat banget. Hector Ballerin. Kasih ke Angel Korea crossing ke tengah. Dan oke, good save tadi by Dan Henderson. Dan ya, halftime ya. Skor sementara. 0-0 masih untuk kedua tim. Oke, yuk. Kita langsung lanjut aja ke babak kedua. Ini dia. Oke, Aaron Ramsey dapet. Kasih ke Diogo Jota. Wessie Ken. Good job. Kasih ke Daniel James sekarang. Ayo Daniel James. Come on. Kasih ke tengah langsung. Aduh. Thomas Lemar. Dapet kah? Oke. Hector Ballerin. Gelson Martins. Oke, dapet Emerson. Nice banget. Waduh, gila sih. Bener-bener di-press banget tadi. Moise Ken. Ambil. Emerson ambil lagi. Ayo. Waduh, gak dapet. Belerin. Rodri. Oke. Axel Tuan ZB. Tapi gagal. Awas-awas. Itu bahaya banget sih. Thomas Lemar untungnya. Masih melebar sundulannya. C'mon, guys. Oke. Nice. Ayo. Dapet Moise Ken. Aduh. Offside pula. Oke. Nice. Good. Masih dapet pemain-pemain kita. Moise Ken. Oke, good. Ambil. Jota. Nice banget. Masuk. Oh my God. 1-0 untuk Derby County, guys. Come on, The Rams. This is it. Ini adalah magical moment, ya. Kalian pasti udah tau kalau di Liga Champions tuh selalu ada yang namanya magical moment, gitu loh. Tim kuda hitam sekelas kita, gitu kan. Mencetak gol ke gawang Atletico Madrid itu bener-bener miracle banget sih. Dan itu timenya pas banget, ya. Moise Ken bener-bener ngasih koneksi sama Diego Jota tuh gila sih. Itu akurat banget. Dan Diego Jota juga cukup tenang untuk mengalahkan dia no block di muka gawangnya dia. Dan 1-0 untuk Derby County. Come on. Ayo lah. 1-0 aja cukup sih. Kita gak usah ini banget ya. Maksud gue. Yang penting Atletico jangan nyetak gol aja. Jangan sampai dia dapet gol tandang. Oke. Gawasan Martins. Hati-hati. Kita juga mesti hati-hati sama crossing-crossing Atletico. Uh. Good block. Dari center back kita. Oke, Diego Jota. Moise Ken lari mungkin. Lari. Oke, dapet. Yes. Come on. Come on. Moise Ken shooting. Oh my God. 2-0 untuk Derby County. Gila banget sih. Wah, kacau. Kacau. Pecah, pecah, pecah. Gue bener-bener gak nyangka banget ini. Ternyata semangat kita tuh masih ada loh guys. Semangat juang kita tuh masih ada. Sampai detik-detik terakhir Viva 20 rilis. Ibaratnya. Come on. 2-0 loh. Gila banget sih. Oke, gue coba ganti pemain dulu bentar ya. Wah, tapi. Oke, Emerson deh. Ini udah tinggal sedikit. Staminanya. Terus untuk center back. Kayaknya Tuan Zebe kita biarin aja dulu ya. Gue bingung sih. Oke, Bell deh turun. Gantiin. Oke, gantiin ini aja. Gantiin Ramsey aja. Oke. Terus satu lagi ya. Kita masih punya satu pergantian lagi mungkin. Tapi Moe Scan lagi bagus nih sama Diogo Jota. Gue pengen mainin Rooney sebenernya. Tapi sayang masih bagus nanti dulu deh ya. Kita lanjutin aja dulu pertandingannya. Oke. Gila. 2-0 boy. Atletico loh ini. Sekali lagi kita harus fokus ya. Jangan sampai kebobolan. Karena itu nanti bisa jadi advantage. Buat Atletico Madrid sekali lagi. Bell fokus. Oke, good. Itu yang gue suka dari Bell. Interceptionnya tuh selalu dapet gitu loh. Kayang Golokonte wannabe istilahnya. Alah. Moe Scan. Oke, Griezmann nih hati-hati. Oke. Sabar aja. Kalau Atletico megang bola sabar. Oke, nice. Bell. Ya ampun. Awas. Good save Dan Henderson. Astaga. Gue udah ngeri banget itu tadi. Kalian bisa liat ini. Bah. Gila. Superhero sih. Dan Henderson. Wah, Diego Costa udah masuk nih. Bahaya. Siaga satu guys. Siaga satu. Wijnaldum. Mereka punya Wijnaldum juga. Gokil juga nih squad-squad Atletico. Oke, Bell. Come on. Golokonte wannabe. Nice banget. Moe is a can. Good job. Come on. Kasih ke Diogo Yota. Lari. Please Yota. Gak kuat. Oke. Kasih ke Hudson Odoi. Hudson Odoi kasih ke Daniel James. James berikan ke Scott Malone crossing ke tengah. Hudson Odoi. Oh my goodness. Offside ya. Dan tren Alexander-Arnold. Ini. Ini. Ini sumpah. Ini kok kayak di career mode gue ya. Ada Alexander-Arnold dong. Gila. Oke. Wait. Wait. Sabar. 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 Kita kasih dulu aja ke Dan Henderson. Oke. Lalu buang jauh ke depan. No. Dapet-dapet. Wah. Kenapa? Offside? Atau pelanggaran tadi? Oke. Dapet. Bell. Nice. Yota. Kasih ke Moe is a can. Lari please. Aduh. Masih kena Christiansen. Wijnaldum. Kasih ke Diego Costa disana. Wijnaldum. Oke. Dapet Daniel James. Hati-hati. Fokus dong. Fokus dong. Uh. Good save. Again. Dan Henderson. Nice banget. Oke. Waktu terus bisa. Tiga menit waktu tambahan ya. Hati-hati. Hati-hati. Fokus. Nice. Squad Malone. Dapet Moe is a can. Sabar. Oke. Good. Daniel James. Come on. Lari. Lari terus. Lari terus. Lari terus. Lari terus. Oke. Oke. Nice banget. Nice. Waduh. Waduh. Kelebihan. Yah. Kelebihan. Oke. Full time whistle. Wah. Gila. Kita menang dengan skor 2-0 atas atlet Tico Madrid. Wah. Kacau banget sih. Ini bener-bener di luar perkiraan gue banget ya. Istilahnya ya. Oke. Ini kalian bisa lihat ya. Goal pertama dari Diogo Jota. Kerja sama antara Moe is a can dan juga Diogo Jota. Pastinya. Wuh. Manis banget. Goal yang tercipta tadi. Kemudian ini. Goal yang Moe is a can. Kerja sama lagi. Sekarang Diogo Jota yang kasih asis untuk Moe is a can. Sangat tenang di depan gawang. Bener-bener striker abis nih 2 pemain kita. Gila. Dan untungnya masih ada 2 penyelamatan juga nih dari Dan Henderson yang membuat kita clean shit di pertanian ini. Gila. Parah. Oke. Diogo Jota jadi man of the match di pertanian ini ya. Ball position kita memang kalah. Tapi shot on targetnya bahkan kalian bisa lihat. 3 banding 4 ya. Oke. Gila. Gue masih gak nyangka sih. Tapi ya. It's happening guys. Kita menang. Dan ya. Ini kita bakal ketemu sama Manchester City ya. Oke deh. Bakal gue mainin sekali lagi nih. Pertandingan lawan City. Kita bermain di round 5. FA Cup. Ini kayaknya sekuatnya City udah kacau banget nih. Gue gak tau ya. Apakah dia bakal nurunin Aguero atau tim terkuatnya City ibarat ya. Dan ya ini. Kayaknya 2 striker kita bakal tetep gue pertahanin sih. Entah kenapa. Oke. Center backnya. Aduh. Si. Ini kemana ya? Si siapa namanya? Tuan ZB. Oh ya Tuan ZB disini. Tomori. Loh. Si Tomori kok gak ada? Oh Tomori disini ya. Center back juga ternyata. Gue kaget. Oke. Tomori Tuan ZB. Yaudah deh gak apa-apa deh. Oke. Untuk right backnya. Kevin Dix lah. Rooney gue taruh ke substitution. Witan. Ada Bell juga. Ada Mason Greenwood. Oke deh. Langsung aja ya. Kita mainin pertandingannya. Dan yang jadi kapten. Bentar deh. Yang jadi kapten si. Yaudah Ramzi aja lah. Oke game setting. Kita ubah waktunya jadi 4 menit. Dan langsung aja kita play match. Let's go. Oke. Ini dia. Salah satu gelar yang mungkin bisa kita dapetin juga ya. Itu efek cup ya. Jadi ini bakal gue mainin. Karena kita ketemunya City gitu kan. Kutak-kutak kalau gue sim pertandingannya kalah kita ntar. Oke ya langsung aja ya. Ini dia babak pertama antara Derby County versus Manchester City. Come on the Rams. Ayo. Tunjukin magicnya kita lagi di pertandingan ini mungkin. Ramsi. Sayangnya si Jarun Sancho cedera nih guys. Jadi berkurang lini sayap kanan kita. Waduh gak maju dong itu. Kirinya. Si Daniel James ya. Dapet kah? Dapet-dapet. Oh bukan Daniel James. Si Hiroki Abe. Gue turunin ternyata. Wah ini gawat. Ini gawat. De Bruyne. Sterling. Main semua. Ferandinho. Di satu sisi gue pesimis. Tapi. Di satu sisi gue yakin masih ada harapan gitu loh. Sama aja kayak. Pas pertandingan kita tadi. Lawan Atletico. Apapun bisa terjadi selama 90 menit ini. Oke. Dapet bola untuk kita ternyata. Masen Mount. Oke dapet. Hiroki Abe. Kasih ke Moise Ken. Moise Ken berikan ke Diogo Jota. Diogo Jota oper langsung ke Hiroki Abe. Dapet itu. Hiroki Abe. Come on. Sabar dulu. Sabar dulu. Oke kasih ke tengah. Moise Ken. Aduh. Masih bisa ketepis ya. Sama si. Siapa keeper ya? Bukan Ederson itu ya. Entahlah. Nomor 31. Oke. Dapet ya? Waduh. Walker kasih ke Rahim Sterling sana. Crossing ke tengah. Dapet Axel Tuan Zebe. Kanan Dino. Oke. Danny Rose. Kasih ke Leroy Sane. Sane crossing ke tengah. Dan Henderson ngapain digituin? Ya Allah. Ya jelas lah. De Bruyne. Kayak gitu mah gak dikasih. Ampun pasti. Harusnya ditangkep dong itu. Mungkin sulit kali ya. Tapi. Ya gitu jadinya. Bola rebound tuh pasti gampang banget lah. Untuk Kevin De Bruyne. Aduh. Gawat ini mah. Agak berat ini. Chance kita untuk. Lolos ke babak selanjutnya. Di efek up. Jiroy Sane crossing ke tengah. Oke. Dapet. Scott Malone. Nice. 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 Mwesokin. Sabar. Oke. Jogo Jota. Kasih langsung ke Hiroki AB disana. Dapet kah? Oke dapet. Come on. Mwesokin. Alah. Terlalu maju itu siapa. Mason Mount. Ayo. Jota. Kasih ke Thomas. Ayo Thomas. Jangan loyo. Alah. Oke. Oke dapet. Jogo Jota. Ah no. Ederson terhati Kipre ya. Gue kira si Ederson nomor 1. Ternyata nomor 31 ya dia. Salah gue. Oke. Mason Mount. Oke. Mwesokin. Hiroki AB ambil. Aduh. Susah. Susah. Oke dapet. Waduh. Ambil. No. Gabriel Jesus. Oke dapet. Tomori. Yah. Oke. Salah umpan gue. Hati-hati tuh. Ya Allah. Udah lah. Capek gue main sama Manchester City. Oke. Agak berat sih udah. Kalo udah 2-0 gini ya. Oke dapet dapet dapet. Diogo Jota shooting. Yes. Ambil. Ambil bolanya. Ambil bolanya. Ambil. Come on. Harapan ternyata masih ada. Aduh. Gue udah nyerah aja tadi. Ternyata squad kita bisa berkata lain loh. Oke 2-1. Score sementara. Come on. Udah main 4-3 tapi ya. Dapet kah? Oke. Alah. Digocek sama Sané. Sané berikan ke Gabriel Jesus nih yang bahaya nih. Awas. Waduh. Waduh. Bisa kayak gitu boy. Bisa kayak gitu boy. Itu gimana ceritanya itu? Hah? Gue gak ngerti lagi sih. Kok bisa kayak gitu gitu loh. Kena tiang ya kan? Ada Sterling. Udah. Kelar. Insting para pemainnya tuh udah kayak. Pada punya indra ke-6 semua gitu loh. Pemain-mainnya. Tercuma kan gue ngegoldin tadi. Aduh. Oke. Berat-berat. Sumpah berat banget. Awan City apalagi ya. Kita lanjut lagi. Nah cuma yang dimasalahin sebenernya kenapa Mancasa City gak ada di top 4 ini ya. Top 4 klasemen kita gitu kan. FIFA dari dulu kayaknya gak suka sama Mancasa City sih kalau kata gue. Yang punya FIFA kayaknya fansnya MU mungkin ya. Karena yang lagi berada di puncak MU nih kan. Dan City-nya gak tau dimana posisinya. Oke. Mau bisa ken. Kasih langsung ke Thomas. Dapet Thomas. Ah. Ada Vertong. Gen. Yang. Jagain. Oke. Masih dapet Kevin Dix. Dapet. Oke. Ayo. Hiroki AB please. Aduh. Susah. Susah. Sterling. Gabriel Jesus. Rahim Sterling. Wah kacau. Untung di blok sama Ramsey loh. Bahkan mereka punya KC Miro. Tuh. Kurang dalam apa sekuatnya City. Cuma kenapa mereka. Aduh. Boot save. Ya Allah. Awas dong. Hampir loh. Kita kebobolan lagi. Oke. Diago Jota. Kasih kemoy sekian. Sabar. Ah. Lari. Ah. Telat. Gue. Buru offside deh. Oke. Dapet. Dapet kah? Oke. Ambil. Nice banget. Jota. Oke. Kuat. 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 Oke. Good. Good body balance. Body balance-nya kuat banget asli. Iya Allah. Didorong ya? Gue didorong loh tadi. Sama pemain City. Bisa gitu loh. Gue kira gue udah menang duel. Body-body-an tadi. Terus udah gitu kan. Tiba-tiba gue didorong tadi. Bolanya. Bolanya bisa. Bisa meluncur gitu. Padahal lagi ada di kaki gue gitu loh. Aneh banget. Oke. Wah. Kawat emang udah. City mah. Dapet nih. Masih dapet. Sane. Hati-hati. Kevin De Bruyne. Bernardo. Oke dapet. Hiroki AB. Berikan ke Thomas. Dapet. Diogo Jota. Ambil Moisken. Aduh. Diem aja deh. Wah kacau. Kacau. Coba kita ganti pemain dulu ya. Aduh. Berat. 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 Oke deh. Witan main deh. Satu-satunya pemain Indonesia kita ya. Oke. Nice. Witan Sulaiman. Ayo dong. Witan. Aduh. Good save Henderson. Hiroki AB. Wain Rooney. Kasih ke. Masan Greenwood. Greenwood upper ke. Thomas. Dapet Witan Sulaiman. Alah. Greenwoodnya ketinggalan. Sama bolanya ketinggalan dia. Wuset. Diambil loh. Bola kita. 2 menit 80 dan kayaknya memang kita udah fix. Tidak lolos ya ke babak selanjutnya di FA Cup. Memang harapan satu-satunya ya. Kalau nggak UCL. Liga Inggris gitu loh. IPL. Udah agak berat ini soalnya. Yaelah. Kepleset lah gitu si Hiroki AB. Ngapain coba. Oke. Udah menit 86. Udah lah. Udah pasrah gue sebenernya ini. Oke. Masih dapet ternyata. Ayo. Alah. Salah gue. Malah dibelokin bolanya. Ya iyalah. Jadi ketangkep sama Ederson. Harusnya gue shooting aja tadi. Oke. Kelar guys. Kita di FA Cup. Tapi positifnya. Kita semakin dekat sih. Dengan MU di Premier League ya. Dan kita untungnya tadi juga udah menang lawan. Atletico Madrid. Jadi ya semoga episode ini. Tidak buruk-buruk amat ya. Setidaknya kita sekali menang dan sekali kalah gitu loh. Dan menangnya pas sih. Lawan Atletico gitu kan. Oke. Ya sayang banget. Lawan City. Ya Allah. Dan kita gagal lolos ke babak selanjutnya. Oke. Kita langsung skip kalender lagi. Dan ini kita bakal ketemu sama Stock City. Another City pastinya ya. Ada Man City. Ada Stock City. Dan ini langsung aja lah. Kita menuju ke. Sim. Pertandingan. Langsung aja lah ya. Kita kalah. Oke. 1-0. Sama Stock City. Bahaya sih memang. Nah ini apa nih? Oh iya. Ini adalah pertandingan lawan Atletico ya. Berarti udah cukup. Hari ini kita bermain. Dan besok. Kita langsung bermain ketemu sama Atletico Madrid lagi. Di like kedua. By the way. Terus nanti sisa pertandingan di Liga Inggris. Bakal gue sim aja kali ya. Gue kayaknya lebih fokus ke Liga Champions deh. Tapi gak tau deh. Liat nanti lah ya. Gue agak sedikit bingung juga. Apakah gue fokusnya mau ke Liga Champions. Atau Liga Premier. Atau dua-duanya gitu kan. Soalnya kalau dua-duanya agak mustahil juga sih. Apalagi kita tadi abis kalah sama Stock City gitu kan. Gue gak tau apa yang terjadi setelah ini nih. Coba gue cek dulu deh. Kalau langsung main Premier League. Apakah masih memungkinkan? Masih di peringkat ketiga sih kita. Oh City ternyata peringkat kedua ya. Sorry-sorry. Gue gak enge. Gue kira City ada di mana gitu loh. Tapi tetep aja. City sama MU tuh beda poinnya sampai 10 poin gitu loh. Jauh banget. Udah fix juara sih kayaknya MU ya. Dan gue agak sulit nih untuk nyusul nih. Gue butuh berapa kali kemenangan untuk nyusul MU. Agak berat memang. Jadi kemungkinan besar yaudah lah. Kita relain aja gelar Premier League. Dan gue bakal usahain semaksimal mungkin untuk menang di Liga Champions. Walaupun itu sebenernya adalah target yang mustahil banget ya. Apalagi yang megang apa istilahnya. Yang berada di 16 besar Liga Champions tuh bagus-bagus klubnya tadi. Tapi yaudahlah. Mungkin segitu aja dulu guys. Untuk episode kali ini. Kita lanjut lagi di video selanjutnya besok mungkin ya. Jadi ya thank you buat semuanya. Sekali lagi yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di episode yang berikutnya. Bye guys. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.